Sekretaris daerah Aceh Tako Allah mulai mensosialisasikan gerakan imunisasi dan stunting Aceh atau GISA ke kabupaten kota di Aceh. Setelah pagi tadi, kota Banda Aceh menjadi daerah pertama yang dikunjungi. Selanjutnya, sekda dan rombongan bergerak ke Aceh Jaya pada selasa 30 Agustus 2022. Dalam arahannya, sekda menegaskan GISA yang diinisiasi oleh penjabat gubernur Aceh fokus pada upaya percepatan cakupan 7 imunisasi dasar pada anak. Sementara itu, terkait upaya penanganan stunting, GISA akan melakukan 10 upaya intervensi, yaitu pemberian tablet tambah darah dan screening anemia pada remaja. Kepada ibu hamil, GISA akan melakukan pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet tambah darah, dan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil. Sedangkan untuk Balita, GISA akan melakukan pemantuan tumbuh kembang Balita, penyuluhan dan sosialisasi pentingnya pemberian asli eksklusif, pemberian makanan tambahan berprotein hewani bagi bayi 2 tahun, tata laksana Balita dengan masalah gizi, serta peningkatan dan percepatan cakupan perluasan jenis imunisasi. Sementara itu, penjabat Bupati Aceh Jaya, Nurdin, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh sekda Aceh Jaya Mustafa, menyambut baik kunjungan kerja sekda Aceh hari ini. Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh para camat dan gecik se-Aceh Jaya itu, sekda Aceh juga membahas tentang kiat sukses serapan dana desa 2022 dan upaya mensukseskan dana desa 2023. Tak Allah mengingatkan Pemkap Aceh Jaya dan para gecik untuk tidak cepat berpuas diri dan tetap bekerja dengan sebaiknya, agar prestasi ini, yaitu serapan dana desa, bisa terus ditingkatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.